Halo semuanya, para nama kurangga dan kembali lagi di Nesa Media ada channel yang membahas seputar audio visual dan hal-hal produksi nah kali ini kita akan ngebahas salah satu fungsionalitas dari setiap kamera untuk mengatur sebuah gambar ya seperti kalian tahu bahwa di semua kamera ada nama 3 hal yang harus kalian pelajari mulai dari ISO, kemudian shutter speed, dan aperture atau bisa dibilang diafragma nah kali ini kita gak bakal bahas semua kita kali ini akan bahas aperture atau diafragma nah aperture itu adalah bukaan lensa yang mana semakin kecil nilainya akan semakin besar juga bukaan lensa pada kamera tersebut sehingga membantu cahaya yang ada di luar untuk masuk ke dalam sensor kamera yuk ukur dari f1,5 sampai seterusnya karena semakin kecil angkanya maka akan semakin besar juga bukaan lensanya nah aperture atau diafragma ini biasanya sering di identifikasi dari f-stop yang ada di lensa biasanya dinilai dari f1,5, f2,8, bahkan sampai f4 aperture atau diafragma memiliki dua bagian yaitu f-stop dan f-stop itu lensa test-stop dikasih sama ref bukan dikasih sih, dipinjemin maksudnya? yaudah kita disuruh review tuh dari? dari ref gak bisa dikasih ini harus buat tebang review nih gak mungkin oke teman-teman jadi kita dapat lensa review dari refpicture jadi buat teman-teman yang terus toh kota medan yang pengen produksi content creator bisa langsung datangin ke refpicture salah satu base rental film profesional yang ada kota medan jadi buat kalian yang senang buat konten bisa langsung ke ref aja nah kita mau review dulu oke teman-teman semua oke teman-teman semua ini tadi kedatangan dari Habib Krim Gita ya dia bawa lensa ini bawa lensa apa nih? lensa makanan kenapa lensa makanan? karena lensa samyang ini lensa samyang kenapa? kita buka dulu lensa samyang karena kamera, karena ini kesini ya, itu auto fokus gak ya? gak nampak lagi jadi lensa ini balik lagi lensa ini buat teman-teman yang pengen ya pengen untuk nyewa kamera bisa langsung ke kamera kita kasih lainnya di bawah ya teman-teman oke jadi balik ke informasi tadi kita akan jelaskan itu apa f-stop dan t-stop tapi daripada kita bahas itu tanpa ada lensanya kayaknya gak keren ya? tapi kita kita kali ini bawa lensa cuma pakai lensa t-stop karena lensa f-stop yang dipakai iya 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 boleh lah ya kan oke kali ini coba Bip jelasin apa yang lensa yang NT bawa ini lensa samyang dia itu T1,5 T1,5 ini yang 85mm kalau yang ini 24mm ukuran ya kan kalau 25mm itu bisa jendung di ukuran yang kameranya itu white ya kalau 25mm iya kalau yang 85mm ini zoom atau tele nah jadi apa sih kira-kira ini ini t-stop nih orang-orang banyak gak tau nih biasa orang beli kamera coi aku beli lensa yang bagus ya kan oh nih lensanya nih lensa sigma f1,8 f-pop 2,8 dan segala macemnya tapi tiba-tiba kita kasih lensa t-stop atau T1,5 apa ini kira-kira menurut dari salah satu artikelnya kita gak tau gak kita tau cuman kita bahasa bakunya itu kita gak tau gitu bahasa awal mungkin tau tapi kalau t-stop nah sebuah t-stop adalah kombinasi dari kedua f-stop jadi t-stop itu adalah kombinasi dari kedua f-stop dan nilai transmitasinya cahaya dari sebuah lensa nilai t-stop sama dengan nilai f-stop dibagi dengan akar kaudrat dari transmitasi lensa kemarin kita gunakan dua lensa fiktif kita lagi jadi ini agak hitung-hitungan kalau kita lebih rinci lagi kalau anak matematika mungkin bisa paham iya mungkin kalau ada matematika mungkin paham kita kalau kita sebutin aja temen-temen lensa 50mm f2.0 dengan transmitasi lensa 70% memiliki t-stop 2.4 dalam buka kurung 2.0 apa jadi ribut sih simple 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 kalau kita tahu bahwa t-stop itu digunakan untuk kamera-kamera yang cenderung cinema lens yang dia tuh kegunaannya tuh lebih ke filmmaking jadi untuk konten-konten profesional biasanya pake nah kira-kira ini dari buildnya aja temen-temen bisa lihat dari buildnya kameranya aja ini ya disini ada apa ya disini ada 0,25 0,85 disini ada ini wah ini apa animated ya kemudian ini ada t-stop ya nih kalau bisa dilihat dia kalau dibuka tuh kayak gini tuh jadi kalau misalnya orang nengok tuh ini bukaannya nih diafragmanya berarti kalau bisa dibilang ini kemudahan orang apa ya coba kita coba aja coba kita pake kalau dibilang kira-kira kalau untuk ngatur diafragmanya lebih gampang disini daripada setel di kamera lagi tapi untuk kebutuhan di fotografi kalau untuk fotografi mau nangkap cepat mungkin nggak cocok karena dia mesti autofocus jadi ini memang lensa digunakan untuk lensa ini ya untuk lensa sinema ya iya sih ini kan dia dan ini pun dia juga nggak ini ternyata lensanya lensa fix ya iya bukan lensa yang bisa di zooming makanya banyak orang-orang filmmaker yang profesional itu selalu gunain ala-ala bantu gitu kayak misalnya dolly track dolly in gitu kan terus pake crane gitu kan terus pake stabilizer atau pake stabilizer karena memang lensa-lensa selain ini lensa-lensa yang rata-rata tuh nggak ada kayak zoom out zoom in gitu kan mesti manual iya dan cendul sih ini lensanya terlalu keren ya iya bokeh karena dia bukaan paling rendahnya 1,5 jadi bokehnya tuh dapet coba ganti eh yang 24 24 ya ini lensa white tapi bisa bokeh jadi ini apa nih bib yang bisa nilai dari dari bodi ini kalau dari bodinya semuanya ini adalah plastik ini plastik ini besi ya ini besi ya ini besi ini plastik dia untuk ringnya itu plastik kalau untuk ini ring ring apa namanya fokusnya ring fokusnya plastik bodinya dari besi eh kayak apa besi lah apa aluminium aluminium ya pokoknya keras gitu iya 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 lensa ini adalah lensa entry level termasuk lensa yang paling murah di di apa ya di sejajaran lensa side terus dia harus pake fokus puller karena dia gak bisa sendiri sih iya bener-bener kalau mau buat video susah tapi ini gak direkomendasikan teman-teman untuk kalian yang straight photography atau eh apa ya videographer vlogging atau wedding itu gak gak direkomendasikan untuk menggunakan lensa ini karena apa karena lensa ini bisa di bilang adalah lensa yang cukup rumit ribet ribet banget gak simple dan gak simple kita pernah pake lensa ini di salah satu project kita yaitu di video musik ya salah satu video musik kita pake dan itu kalo gak pake focus puller atau kalo gak pake follow focus yang dia wireless itu susah ya Beb itu agak-agak apalagi kalo udah pake Gimbal gak bisa gak bisa kalo pake Gimbal itu kita pake itu ribet banget kalo gak pake follow focus iya jadi jangan disarankin ini gak disarankin untuk kalian yang freelancer videographer ya atau yang orang-orang yang projectnya itu bisa wedding bisa bisa fotografi juga dipake gak worth it karena ini memang digunakan untuk produksi skala besar nah apalagi Beb kira-kira di Beb masukannya sebelum kita masuk ke tahap breakdown nah kita kali ini coba tadi di video sebelumnya langsung breakdown aja nih kan kita di video kemarin kita nge-review tuh iya yang stabilizer dengan harga R$17.50 one hand light dari June ya apa ini? yang nge-june kemarin yang kita review ya kan kita ada buat yang namanya breakdown next star breakdown dimana kita akan me-breakdown dan akan langsung turun ke lapangan dan mencoba bagaimana rasanya yang digunakan hal-hal yang kita review jadi kayak mana kira-kira? menurut ngapa? adanya liat pasukan dari kamera ini selain dari bentuknya yang keren banget ya nah keren gak? enggak keren kali bener keren lagi kalau dari aku ya sebetulnya kalau lensa yang kayak gini tuh kayak mana ya kayak ya kalau misalnya emang boses untuk perfilman oke tapi kalau itu ya untuk orang-orang yang yang tidak untuk perfilman ya gak cocok itu aja sih karena gak worth it ya iya karena gak ada auto fokusnya terus juga susah ngatur apanya tapi jelas kalau dipakai untuk film ini worth it cocok oke teman-teman semua itu aja ya kita langsung let's break balik kita let's break balik ini dia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ke next star production jangan lupa subscribe ke next star production dan jangan lupa follow instagram kita di next star production suara ada suara itu terimakasih jangan lupa follow instagram kita aku di rangaswakti dan dia di habib 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 rahman oke terimakasih sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati kalau mau sewa rental sewa di ref buat teman-teman juga saya lagi yang mau rental kameranya bisa langsung ke ref picture aja terusnya di otomida oke terimakasih semuanya jangan lupa like kalau di subscribe dan saya ranga saya habib terimakasih dan sampai jumpa di video selanjutnya